Dianjurkan oleh para ulama melatih diri untuk duduk ya untuk duduk di mesjid habis sholat subuh sampai terbit matahari Ini Ramadan paling mudah kita kerjakan, kenapa? Karena Ramadan biasanya mesjid-mesjid apalagi di Indonesia ya Mesjid-mesjid di Indonesia ini banyak yang mengadakan pengajian subuh ya Kultum subuh atau apalah gitu ya Biasanya habis ceramah itu ya tinggal 15 menit lagi sudah syuruk, sudah terbit matahari Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi Siapa yang sholat berjamaah di mesjid sampai terbit matahari Sampai terbit matahari Ya sambil berzikir di situ, dia zikir pagi Atau dia dengar pengajian, atau dia baca Quran, atau dia berbicara hal-hal yang mubah, yang positif Sementara dia lagi nunggu sampai terbit matahari lalu dia sholat dua rakaat Pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna Jadi kita bisa dapatkan pahala ini Nah Ramadan ini sangat tepat Bagi bapak-bapak yang masih bekerja, ini bisa dipilih hari Sabtu, hari Ahad, pagi Dan itu antara subuh ke syuruk itu cuma 45 menit Biasanya 50 menit maksimal Dan itu hampir standar, seluruh dunia ini memang hampir standar waktu itu Kurang lebih ya, tempat-tempat yang pernah saya kunjungin, yang lain saya tidak tahu Tapi kayak Saudi, kayak Indonesia Ini semua syuruknya hampir sama, 45 menit sampai 50 menit saja Jadi tidak lama Kadang-kadang kalau ada orang cerama setengah jam Berarti masih tinggal tersisa 15 menit, 20 menit saja sudah syuruk Maka langkah baiknya ditunggu Dan bagi ibu-ibu memang ini tidak berlaku di rumah ya Banyak orang narik rup, ini tidak bisa memang hadisnya di masjid Karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat sungguh berjamaah di masjid Laki-laki perempuan sama Jadi kita tidak bisa narik ini di rumah gitu Dan perempuan boleh ke masjid, bukan tidak boleh Kata Nabi SAW, la tamna wima Allahimma sajid Jangan kalian larang hamba-hamba Allah perempuan untuk ke masjid Jadi boleh saja, itu duduk syuruk sampai syuruk Nah, di sini khilaf ulama tentang masalah niat Apakah niatnya sholat syuruk atau niatnya sholat duha Khilaf di antara ulama masalah itu tentunya Ada yang mengatakan dia yang niatkan sholat syuruk Ada yang mengatakan dia yang niatkan sholat duha Allahu'alam Yang jelas insyaAllah salah satunya dipilih Sudah tidak ada masalah Terima kasih telah menonton